Terima kasih. 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 Amen. Kita bersyukur kepada EVZ Trio yang sudah membawakan satu lagu pujian yang begitu indah bagi kita dalam acara ibadah kita. Baik kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Sudari Lucy. Silahkan Sudari Lucy. Kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, segala hormat dan puji, kebesaran, kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kembali lagi kami datang kepadamu pada jam ini, Tuhan. Kami mengucapkan syukur terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan selalu boleh mendengarkan firman-Mu. Biar rohol kudusmu mau hadir bersama-sama dengan kami, bersama juga dengan pendeta Stephen Rantung, juga kami semua yang mendengarkan Tuhan. Mari Tuhan kami sediakan kehidupan kami, sediakan hati kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu dan bukan hanya mengerti, tapi kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami. Pakailah kehidupan kami, Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak saudari Lucy yang sudah membawakan doa buka. Baik saudara, seperti biasa kita akan mempelajari kembali satu pelajaran yang saya akan coba bagikan pada malam hari waktu Amerika pada saat ini. Kita sepanjang minggu ini kita akan membahas tentang sabat perhentian. Dan kita sudah bahas tadi malam waktu Amerika, sabat dan penciptaan. Lalu pada hari Senin kita akan berbicara tentang pada saat ini kita merayakan kebebasan. Tentunya sudah selasa pagi bagi saudara yang ada di Indonesia ya. Kita merayakan kebebasan tersebut. Baik mari kita langsung pada pembahasan kita celebrating freedom. Bagaimana kita merayakan kebebasan tersebut pada acara di pelajaran sekolah sabat kita pada saat ini. Seperti yang kita lihat sebelumnya, hari sabat menunjuk lebih dari sekedar hari-hari penciptaan. Kali kedua kita mendengar 10 perintah, Musa sedang meninjau kembali 40 tahun Israel di Padang Belantara. Kali ini, kalimat yang memperkenalkan alasan untuk menjaga kekudusan hari sabat bukan tentang penciptaan. Seperti dalam keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11 ya. Tetapi di ulangan 15 ayat 12 sampai 15, minggu lalu kita sudah lihat. Ini adalah untuk generasi kedua anak-anak di bawah 17 tahun yang pada saat mereka keluar dari Mesir. Jadi mereka lah yang masih hidup untuk siap masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Jadi pada saat ini, kalimat yang memperkenalkan alasan untuk menjaga kekudusan hari sabat bukan tentang penciptaan. Tetapi lebih tentang pembebasan dari perbudakan dan perhambaan di Mesir. Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan 15. Mereka harus diingatkan kembali, eh kalian betul, kalian sudah bebas sekarang. Ya kalian sudah tidak merasakan perhambaan seperti orang tua kalian. Tetapi kalian tetap harus mengingat keadaan kalian, atau waktu masih kecil sekalipun kalian ada di Mesir. Kalian diperhamba sebagai budak. Dan Tuhan telah lepaskan kalian. Tuhan telah lepaskan kalian. Dan pelajaran kita kemudian katakan, dan meskipun hari ini kita bukan budak di Mesir. Itu kurang lebih apa yang Musa katakan ya. Hari ini kita bukan lagi budak di Mesir. Tapi kita semua bisa menghadapi berbagai jenis perbudakan lain. Jadi dengan kata lain, kita lihat penindasan-penindasan ya. Yang dalam beberapa hal bisa sama apa dikat pelajaran kita kan apa? Bisa sama menindasnya. Jadi seperti kepada generasi kedua dia katakan, hari ini kita bukan lagi di budak di Mesir. Tetapi ada hal-hal lain yang sedang menindas kita juga. Hal-hal lain yang sedang menindas kita. Apa kira-kira yang menjadi apa? Poin bagimu kepada generasi kedua di zaman Musa atau kepada saudara dan saya? Apa kira-kira yang sedang menindas kita pada saat ini? Di zaman modern saat ini ya. Jadi apa bentuk perbudakan lain yang kita hadapi saat ini? Kalau kita lihat dalam kejadian 4 E7. Satuan berbicara dengan kain. Waktu dia sedih karena korban ya, korban persembahan-korban yang dia berikan kepada Tuhan tidak diterima. Karena bukan seperti yang diinstruksikan oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengitip-mengitip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ada hal-hal yang tidak baik yang telah dilakukan oleh kain. Apa itu? Dia tidak menuruti kendak Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kendaknya. Apa yang seharusnya dipersembahkan. Tapi dia tidak melakukan hal yang dikendaki oleh Tuhan. Hal-hal yang tidak kita lakukan sesuai dengan kendak Tuhan adalah hal-hal yang tidak baik. Dan apabila itu kita lakukan, disini dikatakan dosa mengintip di depan pintu. Dosa yang akan ambil bagian, bukan lagi Allah yang telah memberikan kendaknya kepada kita. Dan kemudian Ibrani 12 ayat 1 katakan, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2 Petrus 2 ayat 19 katakan, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang tersebut. Jadi dosa mengalahkan kita, maka kita menjadi apa? Hamba-hamba dosa atau hamba-hamba kebinasaan. Karena upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Nah sabat, pelajaran kita katakan, sabat adalah perayaan kebebasan dari semua hal yang membuat kita tetap dalam perhambaan. Entah itu perhambaan pekerjaan, dan khususnya dalam hal ini adalah dosa ya. Pada hari sabat, kita diingatkan bahwa kita ada, kita diingatkan bahwa ada kebebasan dari dosa. Bukan dalam kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kekuatan Allah. Yang ditawarkan kepada kita dengan iman. Kita juga diingatkan bahwa ini adalah kebebasan yang tidak kita peroleh. Bukan sesuatu yang apa? Kita peroleh ya. Tapi permerian kepada kita, bukan hasil usaha kita. Anak-anak sulung Israel diselamatkan oleh darah anak domba yang dioleskan pada pintu, pada malam sebelum mereka keluar dari Mesir. Keluaran pasalnya 12 bahas tentang hal tersebut. Kita juga telah diselamatkan oleh darah anak domba. Dan sekarang kita berjalan dalam kebebasan yang adalah milik kita di dalam Kristus Yesus. Bacalah Roma 6 ayat 1-7. Apa yang Paulus katakan yang dapat dikaitkan dengan apa yang telah diberikan kepada kita pada hari sabat. Apa yang Paulus katakan? Roma 6 ayat 1-7 katakan. Jika demikian, apakah indah kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Jadi bukan berarti karena ada kasih karunia. Kasih karunia yang memberikan apa? Kelepasan kita dari dosa, lalu kita apa? Kita boleh terus-menerus berbuat dosa? Oh tidak. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau kita sudah mati dalam dosa dan kita mendapatkan kasih karunia dan mati dalam dosa, pada saat kita apa? Pada saat kita keluar dari kematian tersebut, kita tidak bisa terus-menerus hidup di dalam kematian. Hidup dalam kematian seperti bertolak belakang. Tapi itu poinnya ya. Jangan lagi kita hidup dalam dosa dengan kata lainnya. Atau ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan ke dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus juga telah dibangkitkan dari otar orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itulah sebabnya salah satu apa yang kita lakukan dalam baptisan apa? Kita diselamkan, seluruh tubuh kita masuk ke dalam air seperti apa? Melambangkan kematian. Dari dosa-dosa kita lalu kemudian kita diangkat kembali. Diangkat sepenuhnya. Demikianlah kita hidup dalam hidup yang baru. Kemudian ayatnya yang kelima sampai ketujuh katakan. Sebab jika kita telah menjadi satu. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kristus menanggung dosa-dosa kita. Kita juga mati dalam dosa-dosa kita. Lalu kita apa? Bangkit. Ya kita bangkit memiliki kehidupan kekal. Demikian juga dengan apa? Kristus yang telah bangkit. Ayat 6. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi ada dua hal disini. Kita bebas dari apa? Kita bebas daripada perhambaan dosa. Dan kita bahkan bebas baga apa? Kuasa dosa. Kita bisa bebas dari perhambaan dosa. Dan kuasa daripada dosa. Jika kita terus bergantung kepada Tuhan. Dan tepat. Dalam kata-kata ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat. Bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Maka orang-orang diingatkan kembali. Bahwa itu adalah pekerjaan dan kuasa Allah. Atas nama mereka yang menyelamatkan mereka. Jadi dengan ketelahin segala kelepasan dari dosa. Kelepasan dari kuasa dosa. Adalah melalui apa? Tangan Allah yang kuat dan yang teracung. Kelepasan dari dosa dan kelepasan dari kuasa dosa. Adalah hasil supernatural. Hasil di luar alamiah. Yang hanya boleh kita miliki. Pada saat roh kudus menguasai kehidupan kita. Bukan karena kita bisa menghindari dari berdosa. Menghindari dari mencuri, mengingini milik orang lain. Tidak. Tapi oleh sebab roh kudus yang hidup di dalam kita. Itulah yang menyelamatkan kita ya. Jadi pelajaran kita kemudian katakan betapa lebih lagi seharusnya kita. Sebagai orang Kristen. Menyadari bahwa hanya pekerjaan dan kuasa Kristus. Atas nama kita lah yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Itu seharusnya apa? Kita menyadarinya. Perintah ini memberitahu kita untuk beristirahat dalam keselamatan yang telah ala peroleh bagi kita melalui tangannya yang perkasa. Kenapa? Kenapa hari sabat ini dan pelajaran sekolah sabat kita ini katakan kita perlu sekali hari sabat. Agar supaya kita merayakan kemerdekaan dari dosa. Karena seringkali walaupun kita sudah mengetahui kita sudah diampuni. Pada saat kita sudah dibaptis. Tapi kita kemudian jatuh kembali. Kita melakukan dosa. Lalu kita berdoa minta pengampunan Tuhan. Tapi walaupun setelah kita katakan amin. Dari apa? Perdoa pengampunan. Permohonan pengampunan kita. Seringkali ada apa? Setan mulai berbisik. Ah, ini tak rantuk. Gak mungkin lah Tuhan akan hapuskan Anda. Gak mungkin. Anda tetap dosa Anda itu begitu besar. Lihat orang lain aja tidak bisa hapuskan. Apalagi Tuhan. Seringkali itulah suara-suara itu apa? Datang kepada kita. Tapi mari kita ingat. Pada saat kita masuk hari sabat. Pada saat kita masuk hari sabat. Kita harus dapat ketahui. Tangan Tuhan telah memerdekakan kita. Bukan hanya seperti orang Israel dari Mesir. Perambahan Mesir. Tapi pada saat kita masuk hari sabat. Tangan Tuhan memerdekakan kita dari kuasa kungkungan dosa. Yang masih terus diingat-ingatkan oleh setan. Kedalam teringat kita. Itulah sebabnya. Kita harus beristirahat dalam keselamatan yang telah Allah peroleh. Bagi kita melalui tangannya yang perkasa. Kita dibebaskan dari upaya kita sendiri. Atas kebenaran. Karena pada hari sabat apa? Kita ingat bahwa Allah adalah pencipta. Dan bahwa kita dapat memercayai dia untuk menciptakan kita kembali. Dan membebaskan kita. Bahkan sekarang ini. Dari belenggu josa. Dari belenggu dosa. Jika kita mau mengizinkan dia bekerja. Di dalam kita. Pada hari sabat. Pada saat kita berbakti memuji Tuhan. Yakinilah. Semua dosa kita itu yang merah sudah putih seperti salju. Pada saat kita mengakui. Dan khususnya pada hari sabat. Kita akui dia sebagai pencipta. Itu seharusnya ya. Mungkin kita sudah meminta pengampunan dosa sepanjang minggu. Misalnya ya. Tapi pada hari sabat kita seharusnya 100%. Harus merasa yakin ya. Tidak ada lagi kuasa dan apa. Kungkungan dosa. Yang akan menyelimuti kita. Apa? Apa pengalaman Anda sendiri dengan perbudakan dosa? Bagaimana kita dapat belajar untuk menyelesaikan. Untuk diri kita sendiri. Janji-janji yang kita telah diberikan. Yang kita telah diberikan dalam Yesus. Akan kebebasan dari perbudakan itu. Jadi inilah. Pada saat kita masuk ke gereja. Pada hari sabat. Kita berbakti. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali dihibur. Kita kembali dikuatkan. Itulah pentingnya ya. Itulah pentingnya perbaktian. Ibadah-ibadah di hari sabat. Kenapa? Karena kembali kita apa? Dibawa untuk disatukan. Kedalam kendah Tuhan. Kedalam satu persekutuan dengan Tuhan. Jadi sabat itu apa ya? Adalah satu hari. Dimana kita diingatkan kembali. Dengan kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa. Yang telah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kepada orang Israel. Katakan apa? Ingat kuduskan dari sabat. Haruslah kau ingat. Engkau dahulu budak di Mesir. Jadi bagi kita saat ini ya. Haruslah kau diingat. Bahwa sepanjang minggu kita telah diperbudak. Oleh pekerjaan. Dan juga oleh kungkungan dosa. Dan lain sebagainya ya. Dan pada saat ini. Hari sabat ini. Kita harus dapat ingat bahwa apa? Kita dibawa keluar. Kita dimerdekakan. Dimerdekakan oleh Allah. Pada hari ini ya. Dengan tangan yang kuat. Dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya. Tuhan Alamu memerintahkan engkau. Merayakan hari sabat. Kalau kita tidak ada kebebasan. Kalau kita hari sabat pun. Kita harus tetap pakai untuk apa? Tetap bekerja. Tidak ada kita fokus kepada Tuhan. Untuk mendengarkan firmannya. Untuk lebih secara khusus. Berhubungan dengan Tuhan. Maka terus menerus kita berada dalam. Perhambaan apa? Perhambaan dosa. Tetapi firman Tuhan ini. Ya bukan hanya hari sabat ya. Ini khususnya. Hari sabat ini secara khusus. Kita merayakan apa? Kemerdekaan tersebut. Itulah sebabnya. Hari sabat yang merupakan bagian. Hari sabat. Yang merupakan bagian daripada hukum Allah. Atau sepuluh firman Allah. Ini bukan sesuatu hal yang beban. Justru itu kebalikan dari beban. Hari sabat itu apa? Beban itu terangkat. Hari sabat itu kita dimerdekakan. Itu bukan the rest. The day of stress and sadness. Tapi itu sesungguhnya betul-betul. The day of rest and gladness. Seperti pelajaran kita. Minggu yang lalu ya. Jadi sabat itu bukan lagi hari yang membebani kita. Firman Tuhan cukup jelas. Bahwa hukum Tuhan. Firman Tuhan. Sepuluh firman Tuhan yang di dalamnya termasuk sabat. Itu adalah apa ya? Adalah hal yang kudus. Perintah itu kudus benar dan baik. Kenapa itu benar dan baik? Sesuatu hal yang benar dan baik dan kudus. Adalah sesuatu yang dikendaki Tuhan. Tuhan tidak mengendaki hal yang tidak kudus. Tuhan tidak mengendaki hal yang tidak benar dan tidak baik. Tapi pada saat kita menuruti kendak Tuhan. Apa yang dikendaki Tuhan. Apa yang dikuduskan oleh Tuhan. Apa yang dibenarkan dan dipandang baik oleh Tuhan. Maka disitulah kita juga apa? Mendapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk menjadi orang yang kudus. Untuk menjadi orang yang benar. Dan menjadi orang yang baik. Ya kenapa? Karena hukum Taurat ini adalah lambang daripada karakter. Lambang daripada kendak Tuhan. Yang dapat terjadi karena dia sudah mempraktekannya. Dan kita juga diharapkan dapat memiliki satu. Satu apa ya? Satu jalur yang sama. Dengan Allah yang kudus benar dan baik tersebut. Dan bukan hanya kudus benar dan baik. Yaakobus 1 ayat 25 juga katakan apa? Sempurna. Firman Tuhan. Hukum Tuhan itu sempurna. Seperti sahabat ini. Ya sempurna. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Yaitu hukum. Bukan hanya sempurna. Tapi apa? Memerdekakan orang. Memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mendengar. Untuk melupakannya. Maka itu yang secara khusus. Yaakobus 1 ayat 25. Kalau kita lihat. Hukum mana yang berbicara tentang? Jangan dilupakan. Hukum mana yang berbicara tentang? Kemerdekaan. Di sini ya. Tidak lain itu apa ya? Secara lebih spesifik. Tentu saja ini merujuk kepada seluruh hukum Tuhan. Dari hukum pertama sampai sepuluh. Tapi kalau kita melihat dari kata demi kata. Tentang kemerdekaan yang ada dalam Yakobus 1 ayat 25. Tentang berbicara tentang apa ya? Tentang jangan dilupakan. Walaupun manusia lupakan. Itu mana itu? Hukum yang berbicara tentang kemerdekaan dan jangan dilupakan. Hukum keempat. Secara spesifik. Sekali lagi. Walaupun ini merujuk kepada seluruh apa? Seluruh hukum. Jadi sungguh-sungguh. Apabila kita sungguh-sungguh. Yakobus katakan ya. Meneliti dan menuruti hukum yang memerdekakan. Yang bukan mendengar dan melupakannya. Kita tidak akan pernah lupakan. Tapi sungguh-sungguh kita melakukannya. Maka kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya bukan hanya kalau ada orang-orang yang ada dalam penjara saat ini. Mereka katakan kalau saja saya bisa masuk ke dalam time machine. Mungkin pada saat saya bunuh orang ini. Saya berhenti dalam tindakan pembunuhan tersebut. Maka saat ini saya berbahagia. Saya tidak akan berada di dalam penjara. Jadi pada saat kita pikir. Kita tidak menurut hukum. Seperti membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Kita masuk dalam penjara. Menyesal kita dalam penjara. Kita tidak bebas. Kita tidak merdeka. Kita terkurung. Kita terkurung di dalam penjara. Tetapi pada saat kita mengikuti kehendak Tuhan. Yang kudus, benar, dan baik. Maka kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia. Dan inilah. Kita sudah pelajari satu minggu yang lalu. Bagaimana sabat itu dan kemerdekaan itu. Karena sabat itu adalah hari apa? Hari kenikmatan. Hari kesukaan. Hari yang memberdekakan. Yang membawakan kebahagiaan. Apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan. Hari yang mulia. Ayat 14 katakan apa? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak, bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan. Dengan kendaraan kemenangan. Nah ini hari kenikmatan. Hari sabat ya. Delight. Bahasa Inggrisnya. A day of delight. Satu hari yang bahasa Ibraninya oneg. Artinya exquisite delight. Kesenangan yang luar biasa. Kesenangan yang apa? Kesenangan yang luar biasa. Artinya hari yang Anda tunggu-tunggu. Hari yang Anda nikmati. Dan ini kata oneg ini hanya muncul dua kali. Kata oneg ini hanya muncul dua kali. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Yesaya 58 ayatnya yang ke-13. Dan yang kedua itu atau sebelumnya itu muncul di Yesaya 13 ayat 22. Apa yang terjadi di Yesaya 13? Ini adalah nubuatan tentang Babel. Babel yang berkuasa. Babel yang perkasa. Tapi Tuhan akan hukum Babel. Ditinggalkan orang. Istana-istananya akan jadi apa ya. Jadi tempat apa. Tidak akan didiami orang. Tidak akan lagi ada orang yang mau hidup di dalam apa. Istana Babel. Lalu ayat 22 dikatakan apa. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya. Dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Jadi bayangkan. Tadinya orang-orang yang memiliki kesenangan berada dalam istana tersebut. Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kesenangan yang luar biasa. Di dalam istana-istana tersebut. Tetapi sekarang yang akan menikmati. Yang akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Itu hanyalah anjing-anjing hutan. Dan serigala-serigala. Kenapa? Karena hukuman Tuhan kepada orang-orang di Babel. Jadi inilah. Jadi itu adalah apa ya. Sesuatu hari yang apa. Yang suka sekali untuk kita apa. Jadi kita selalu memikirkan tentang hari tersebut. Kita harus terlalu selalu memikirkan. Itu bagaikan orang mungkin dengan kata lain. Yang sedang menikmati makan es krim. Bagi anda yang suka es krim atau coklat. Nikmat sekali apalagi kalau panas sekali. Situasi sangat panas sekali. Lalu anda minum. Aduh. Kesenangan yang luar biasa. Seakan-akan seperti begitu ya. Kenikmatan itu. Itulah luxurious places. Pleasant palaces. Kesenangan. Luar biasa. Luxurious. Artinya kalau orang seperti makan coklat atau minum es krim itu. Seakan-akan apa? Luxurious sekali. Kenikmatan yang mewah. Dengan kata lain. Kenikmatan yang mewah. Inilah. Inilah sabah tersebut. Dan satu poin lagi. Satu poin lagi yang saya mau kita katakan. Apabila engkau menyebutkan. If you call. If you call. The sabah a delight. Kalau anda menyebutkan hari sabah itu hari kenikmatan. Itu kalau anda menyebutkan. Call. Anda sedang apa? Menyebutkan. Memanggil dengan kata lain. Ini kata call itu. Kalau saya menelpon anda. Saya call anda. Artinya saya sedang berbicara. Atau saya sedang call. Itu dalam satu konteks. Saya mengundang anda. Jadi hari sabah itu adalah hari yang. Harus kita apa? Harus yang kita undang. Jadi bagaimana? Artinya apa? Kalau saya mengundang orang lain datang ke rumah saya. Artinya. Saya sudah mempersiapkan orang tersebut. Untuk apa? Bersama-sama dengan saya. Apa yang saya lakukan? Mungkin rumah saya saya lebih bersihkan. Daripada waktu-waktu sebelumnya. Mungkin rumah saya saya sudah siapkan. Dengan makanan dan minuman. Yang dapat kita nikmati bersama. Sehingga pada saat saya mengundang. When I call the sabat a delight. Saya telah mengharapkan sabat tersebut. Saya sedang mengundang sabat itu datang ke dalam kehidupan saya. Secara mental dan juga secara fisik. Dan pada saat itulah. Kalau sabat itulah yang menjadi apa? Hari yang kita ingin undang. Kita ingin nikmati. Kenapa? Karena kita ingin kita memiliki nilai. Kita sangat menghargai sabat itu. Kita sangat menghargai sabat itu. Nah sebagai poin ya. Mungkin ada kata kok menghargai hari pendeta. Ya penghargaan itu. Itu tergantung dari apa ya? Tergantung dari pikiran kita. Mungkin itu bagi orang lain itu tidak ada harganya. Bagi orang lain itu tidak harganya. Tapi bagi penilaian kita dalam satu situasi tertentu. Kalau kita kondisikan. Kalau kita kondisikan pikiran kita oleh sebab kondisi tertentu kita berada. Maka sesuatu itu berharga. Apa contohnya? Nah waktu di Ethiopia. Di Ethiopia itu ada supermarket-supermarket dari Asia. Tapi kita tidak pernah mendapatkan apa ini? Mi. Apa ini? Super mi. Apa ini? Noodle. Noodle Korea. Noodle Korea itu tidak ada di Ethiopia. Jadi pada satu saat ada. Pada saat orang tua saya. Ayah saya datang ke Ethiopia. Apa yang saya katakan kepada mereka? Mereka selalu tanyakan. Eh Stephen mau bawa apa? Papi, Mami mau bawa. Waktu mereka datang ke Ethiopia. Salah satu yang saya katakan adalah. Tolong bawa apa? Noodle Korea ini. Noodle Korea ini ya. Karena ini berharga sali. Super mi dari Korea. Itu bagi saya. Super mi Indonesia ada. Orang-orang dari kedutaan sering datang membawa super mi, indomie dari Indonesia. Tapi yang dari Korea ini tidak ada. Jadi ini sangat berharga sekali bagi kami. Begitu juga waktu saudara Joseph Tobing. Yang sekarang ada di Maryland. Dia datang kunjungi kami di Ethiopia. Dia katakan, peneta rantung apa? Dia mau tinggal di rumah kami. Apa yang dapat saya bawa untuk peneta rantung? Saya katakan bawa saja. Enggak usah lah. Enggak usah siap-siap. Enggak usah, saya harus bawa. Dia katakan, oke. Bawalah nongsin noodle. Noodle Korea. Karena kami di rumah itu senang sekali dengan apa? Noodle Korea tersebut. Kenapa? Karena kondisi keadaan kami di sana. Dan bagi kami, penilaian kami. Yang berharga itu, sangat berharga bagi kami itu adalah apa? Noodle Korea ini. Jadi kami, waduh kami apa ya? Satu noodle ini kami akan nikmati. Jadi kami berempat di rumah itu. Berempat di rumah itu kami hanya kalau mau makan. Satu kali noodle Korea ini. Hanya dua. Dua bungkus. Kami buka yang dibawa oleh orang tua. Saya dibawa oleh saudara Yosef. Kami buka. Kami bagi empat, saudara-saudara. Kami bagi empat noodle tersebut. Dua bungkus super mie atau noodle Korea tersebut. Tapi begitu kami tiba di Amerika. Apa yang terjadi dengan noodle Korea ini? Wah, terbuang-buang. Ada hal-hal lainnya yang sekarang kami lebih nilai. Kami memiliki penilaian yang lebih. Memiliki penilaian yang lebih. Jadi noodle Korea ini di rumah kami. Saat ini ada bahkan yang sampai sudah apa? Sudah harus kami buang karena tanpa kami sadari itu sudah apa? Expire. Sudah kedaluarsa. Kenapa? Kami tidak lagi memiliki, mengkondisikan nilai dalam pikiran kami bahwa ini sangat bernilai. Tidak lagi bernilai. Karena kami memiliki hal lain. Hal-hal lain yang kami rasa mungkin lebih bernilai. Saya tidak, saat ini saya tidak bisa pikirkan yang lain ya. Karena bagi kami secara pribadi. Ada yang kami dapat peroleh. Makanan apa saja khususnya yang menyehatkan sayur-sayuran. Kami cukup puas dengan hal-hal lain. Tapi mungkin ada orang-orang Indonesia mungkin yang di Amerika saat ini. Yang bagi mereka yang sangat bernilai ini, ini. Bukan lagi noodle Korea. Tapi silver queen. Waduh, kalau sampai dapat hadiah silver queen. Tamu-tamu dari Indonesia kalau bawa silver queen bagi kami. Kalau dikasih isok, tapi kami tidak mencari silver queen. Karena kami jarang juga makan ya. Terus terang saja ya. Kami menghindari hal-hal yang manis atau gula ya. Jadi poinnya adalah silver queen bagi orang-orang Indonesia di Amerika ini bernilai. Karena kondisi kita di Amerika ini jarang mungkin. Kita harus pergi jauh dan lain sebagainya untuk mendapat atau membeli silver queen ini. Ada hal-hal yang orang Indonesia di Amerika ini tidak lagi memiliki penilaian. Misalnya coklat-coklat Amerika. Ataupun misalnya bagi ibu-ibu atau nona-nona di Indonesia mungkin senang kalau dapat misalnya lotion. Victoria's Secret lotion atau bed and body lotion. Tapi bagi orang di Amerika ya buat apa. Tapi kalau di Indonesia kalau terima sesuatu dari Amerika misalnya lotion tersebut. Oh mungkin dianggap sangat berharga. Jadi penghargaan terhadap sesuatu itu dimulaikan dari apa? Kondisi yang kita lakukan terhadap apa? Terhadap pikiran kita. Kita harus mengkondisikan pikiran kita. Itulah sebabnya sabat itu mungkin hari itu tidak berbeda dengan hari lainnya. Tetapi pada saat kita mengetahui, kita kondisikan bahwa inilah hari yang Tuhan inginkan. Dan kalau saya mencintai Tuhan. Maka saya akan menguduskan hari kenikmatan ini. Bahkan hari sabat itu pada setelah kita kondisikan, itu apa? Itu akan menjadi bahagian kita. Jadi poinnya, kenapa kita seringkali memiliki kesulitan untuk menuruti hukum Allah? Termasuk khususnya. Mungkin tidak ada banyak orang masalah dengan jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri. Well kami gak akan begitu pendeta. Tapi bagaimana dengan hari sabat? Kenapa kita memiliki kesulitan untuk menuruti hukum sabat misalnya? Tuhan sudah perintahkan. Kenapa? Karena mungkin ada nilai-nilai lain yang kita sudah miliki. Seperti orang di Indonesia. Orang di Indonesia ini tidak bernilai mungkin. Tidak seperti kami di Amerika, ada orang yang menganggap ini sangat-sangat apa? Bernilai di Amerika. Ada hal-hal lain yang sudah apa? Yang sudah menggantikan nilai yang berharga tersebut. Dan apa itu? Apa itu yang telah menggantikan penurutan terhadap kendak Tuhan? Apa? Kita satu hal yang harus kita nilai. Pemikiran kita harusnya memiliki penilaian bahwa menuruti kendak Tuhan itu sangat bernilai. Apa yang terjadi? Kita memiliki saingan daripada kendak Tuhan. Apa itu? Keinginan atau kendak daging. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan namanya sejahtera. Kita sudah tahu ini. Kita sudah dengar. Kalau kita ingin kendak Tuhan, itulah hidup dan namanya sejahtera. Tetapi seringkali keinginan daging itu yang enak mungkin bagi kita saat ini. Karena itulah yang kita nilai. Yang mendapatkan apa? Itu kenapa? Keinginan daging itu sebenarnya bahasa Inggrisnya adalah dari apa? Pikiran kita. For the carnally minded. Keinginan daging itu adalah keinginan pikiran. Bukan daging itu. Bahasa Indonesia nya daging. Bahasa Inggrisnya, kitab aslinya juga itu berbicara bukan dengan daging. Daging ini ya. Tapi pikiran kita. Tapi kalau pemikiran kita itu dipusatkan kepada keinginan duniawi dengan kata lain. Maka itulah kematian. Tapi keinginan roh adalah hidup dan namanya sejahtera. Sebab keinginan daging. Keinginan daging adalah perseturuan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Kenapa orang tidak mau menuruti kehendak Tuhan khususnya kehendak Tuhan untuk hari ketujuh. Karena ada keinginan daging. Karena ada pemikiran yang sudah dirubah. Dari hari sabat mungkin ke hari lainnya. Dari keinginan Tuhan kepada keinginan-keinginan lainnya. Yang ujung-ujungnya maut. Ini Alkitab katakan. Bukan ujung-ujungnya hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan daging atau karnal mind itu adalah pemikiran apa? Pemikiran duniawi. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Roma 8 ayat 5-6 ini. Dua ayat sebelum. Tadi kita sudah baca ya. Roma 8 ayat 6-7. Dua ayat sebelumnya yang berbicara tentang keinginan daging ini katakan apa? Sebab mereka yang hidup menurut daging. Memikirkan. Itulah sebabnya. Karnal mind ya. Yang hidup menurut daging keinginan duniawi. Itu memikirkan hal-hal dari apa? Duniawi. Mereka yang hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai apa? Damai sejahtera. Jadi hati-hati dengan apa yang kita sudah apa? Kita sudah pikirkan yang terbaik. Bagi orang. Bagi banyak orang mungkin yang terbaik itu apa? Wah ini keinginan-keinginan yang sekarang mereka sudah senang untuk lakukan. Tetapi hati-hati. Ada jalan. Ada jalan yang disangka lurus. Tetapi ujungnya menuju apa? Menuju maut. Kita seringkali ingin mengikuti jalan yang menurut pikiran kita sendiri. Tapi Tuhan tidak mau kita susah-susah dengan kata lainnya. Tuhan sudah memberikan arahnya. Ingat saya waktu lalu sudah sering bahas. Bahwa kata torah itu, kata torah itu dari kata as. Dari kata torah itu, dari apa ya? Dari akar katanya itu adalah yarah. Dan arti daripada yarah adalah arah. Adalah instruksi atau arah atau jalan yang harus kita lalui. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, 10 kendak Tuhan. Maka kita dapat apa? Kita dapat hidup. Damai sejahtera. Bukannya kebinasaan atau malu. Itu-itu lah. Kita harus melihat bahwa Tuhan sudah memberikan torahnya. Tuhan telah memberikan torahnya. Dan Tuhan juga memberikan Yesus Kristus. Yang telah mengikuti seluruh kendak Tuhan. Bahkan mati sekalipun pada saat dia mengikuti kendak Tuhan. Tapi pada saat itulah kita tahu. Pada saat kita mengikuti kendak Tuhan. Maka itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Yohanes 8 ayat 36 katakan. Apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Roma 6 ayat 8 lalu ayat 10 sampai 12 katakan. Jadi, jadi kesimpulan pelajaran kita saat ini. Jika kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Kita hidup juga dengan dia. Inilah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Hidup bersama-sama dengan Kristus. Melakukan apa yang dia firmankan. Dan menuruti apa yang telah dia apa. Dia lakukan. Kita melakukan apa yang dia firmankan. Dan menuruti apa tindakan telah dan yang telah Yesus juga apa. Lakukan. Kita percaya jika kita juga hidup dengan dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya. Kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan apa. Keinginan dosa. Fokuskanlah pikiran kita. Lihatlah. Mana yang berharga bagi kita. Saya tidak sedang berbicara tentang noodle ataupun silver queen. Saya tidak sedang berbicara tentang noodle atau silver queen. Saya sedang berbicara tentang apa kira-kira yang menjadi fokus keinginan utama kita pada saat ini. Kalau seperti saya. Saya dapat merubah fokus saya. Dari noodle Korea menjadi apa yang lainnya. Maka hal yang sama juga dengan kuasa roh kudus. Kita minta roh kudus. Tuntun saya. Agar saya memikili satu pikiran. Bukan untuk pikiran duniawi. Keinginan daging. Tetapi untuk keinginan-keinginan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan keinginan tersebut. Terdapat di dalam 10 firman. Atau kendaknya. Atau yang kita kenal dengan 10 hukumnya. Termasuk di dalamnya hukum keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan ya. Sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini. Silakan. Ada kira-kira mungkin dari papi dan mami. Silakan. Sudah bagus. Thank you. Oke, terima kasih. Oh, saudari Devi. Sudah saya lihat ada tangan yang diangkat. Silakan. Selamat pagi. Terima kasih, pendeta. Dengan pelajaran hari Senin ya. Ya, saya berhubungan untuk Amerika. Kalau kita mau mengatakan pengalaman kita mengenai kebebasan, kemerdekaan. Mungkin pengalaman dari diri kita sendiri. Mungkin kita tidak menyadari ada perbudakan dosa yang kecil yang kita sering bawa. Dan kita itu merasa itu tidak sadar. Ya, bagaimana ya pendeta, pertanyaan saya. Bagaimana kita mau menyadari bahwa itu adalah dosa kecil. Contoh. Kadang-kadang kita merasa itu perbuatan kita itu baik di diri kita sendiri. Tetapi cermin kepada orang lain itu tidak baik. Itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu kita tidak baik. Sementara kita sudah menjalankan itu baik. Mungkin salahnya tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kita merasa baik. Contoh. Kalau kita pergi ibadah. Ada tugas yang kita harus kerjakan pada hari sabat di dalam pelayanan gereja. Dalam sisi lain, kita kalau melakukan itu. Ada dari pihak mungkin tidak keberatan atau bagaimana. Nah, itulah yang membuat kita, Pak. Jadi dosa. Sementara kita sudah mempersiapkan sesuatu dengan baik. Jadi, kita mau jadi cermin buat orang itu bagaimana pendeta? Apa yang harus kita tunjukkan? Nah, itu saja pendeta. Terima kasih. Terima kasih, Sudari Debi. Apa yang harus kita tunjukkan adalah apa yang roh kudus ingin kita untuk tunjukkan kepada orang tersebut. Jadi, poin saya adalah bagaimana kita dapat mengetahui, bahkan mungkin ada yang seperti tadi Ibu Debi katakan, mungkin dosa kecil yang bahkan kita sudah tidak sadar lagi ya. Kita telah mungkin, telah lagi apa, telah lakukan yang kita mungkin tidak sadar. Hati-hatilah dengan tentu saja kita sering mendengar tentang jangan kita mendukakan hati roh kudus ya. Atau jangan kita apa ya, memiliki dosa yang tidak diampuni, yaitu pada saat roh kudus sudah tidak bisa lagi mengajak kita untuk apa? Menyadari kesalahan kita. Jadi, poinnya adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu, segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu kita mendapatkan satu apa ya, satu tuntunan dari roh kudus, maka itu adalah satu hal yang baik untuk kita lakukan. Jadi, poin utama bagaimana kita menghindari hal yang tidak baik yang kita lakukan, atau untuk menjadi contoh kepada orang lain adalah, seberapa dekat kita dengan sumber kebenaran tersebut? Seberapa dekat kita dengan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Firman Tuhan itu, kita sepanjang satu tahun lebih ini kita sudah pelajari, dan saya harus terus-terang harus katakan, sekali lagi saya tidak bisa berbicara tentang diri Anda, tapi bagi diri saya pribadi. Firman Tuhan itu betul-betul penuntun, Pak, dan terang bagi jalanku. Jadi, jalan apa saja, entah apa yang kita mau lakukan di hari-hari biasa, dalam hubungan kita dengan tetangga, dengan orang lain, ataupun di hari sabat, pada saat kita harus menjalankan pekerjaan Tuhan, dengan orang lain yang kita jumpai di hari sabat, apa saja, maka firman Tuhan itu dapat menjadi penuntun bagi kita, terang bagi jalan kita. Dan selain firman Tuhan, tentu saja, roh kudus, roh kudus Tuhan Yesus sudah dikatakan, aku harus pergi, pada saat dia datang, dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Saya tidak katakan bahwa Anda ini, wah yang masih melakukan itu Anda mungkin, wah nggak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Bukan begitu, roh kudus akan menuntun. Mungkin pemahaman kita tentang kebenaran itu, belum apa? Belum seperti pada saat kita belum sering, atau selalu mempelajari firman Tuhan. Tetapi pada saat kita terus menerus mempelajari firman Tuhan, melihat apa kendak Tuhan, di dalam kehidupan kita, seperti yang saya alami, dari pembelajaran. Tadinya mungkin, tadinya terus terang, saya sebelum pandemik, saya mungkin hanya untuk diri saya sendiri, saya renungan pagi, renungan malam, atau untuk mempersiapkan khutbah. Tetapi dengan adanya pandemik, wah lebih tertambah lagi ya, dengan acara setiap malam. Jadi saya belajar lagi, dan pertama-tama saya selalu, setiap kali saya ingin belajar, Tuhan, biarlah ini pelajaran ini untuk saya pribadi. Biarlah ini dapat menjadi terang untuk saya pribadi. Saya tidak dapat membagikan kepada orang lain, apa yang tidak dapat saya miliki, dengan kata lain. Bukan berarti saya sudah banyak terangnya, tidak sudah. Tapi saya mau, apa yang saya bagikan itu adalah sesuatu yang, yang kalau bisa, Tuhan saya sudah alami itu terlebih dahulu. Dan pada saat saya lihat, sepanjang satu setengah tahun lebih ini, kita belajar terus firman Tuhan, secara lebih dari waktu ke waktu, dan saya secara pribadi juga melakukan hal tersebut, maka saya dapat melihat bagaimana, kehidupan yang Tuhan ingin. Seringkali pada saat saya ada seperti manusia lama, eh mungkin mau bikin begini. Ada bisikan-bisikan yang datang ke dalam pikiran saya. Eh, perintah rantum. Ingat ajaran perintah rantum. Ini ya, pada saat waktu malam ini dan itu dan lain sebagainya. Atau khutbah ini dan itu. Jadi ada, ada bisikan-bisikan roh yang datang ke dalam pikiran saya. Dan inilah sebabnya saya dapat katakan, bahwa firman Tuhan dan bisikan roh kudus itulah, yang akan menuntun kita. Menuntun kita, sehingga kita dapat mengetahui tentang kendak Tuhan, dan apa yang dapat menjadi contoh bagi orang lain. Kita akan menyadari apa kelemahan dan kekurangan kita. Roh kudus lah yang telah menuntun kita kepada seluruh kebenaran tentang apa yang harusnya kita lakukan. Mungkin ini dapat menjadi, ada yang mungkin dapat tambahkan jawaban tersebut? Jika ada, silakan. Ada kira-kira? Jika tidak ada, mungkin ada pertanyaan lainnya. Sekali lagi, terima kasih. Ibu Debi ya, terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan lainnya? Jika tidak ada, silakan Dek. Mungkin dari live stream. Ada pertanyaan dari Om Didi, pendeta. Dia bilang, apakah menuruti hukum hari sabat secara tidak langsung merupakan syarat untuk masuk surga? Ya, artinya syarat untuk masuk surga. Artinya apakah menurut penurutan hukum, termasuk di dalam hukum tersebut adalah apa ya? Adalah hukum keempat, atau hukum hari sabat tentu saja. Tapi kita sudah pelajari bahwa satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan keselamatan itu tentang apa yang apa? Apa yang Yesus lakukan. Kalau penurutan hukum itu adalah jalan menuju ke surga, maka orang-orang farisi yang tidak percaya Yesus, mungkin mereka dapat dikatakan, eh, mereka walaupun mereka tidak terima Yesus, walaupun mereka salibkan Yesus, tapi mereka menuruti apa? Sebakan-akan semua seluruh hukum itu mereka apa? Teruti. Jadi penurutan hukum itu tidak membawa kepada satu apa ya? Tidak membawa kepada keselamatan. Itu the first point. Keselamatan kita hanyalah oleh apa? Kasih karunia Tuhan. Yesus yang telah mati. Yesus yang telah mati. Dan keselamatan itu harus kita terima. Bagaimana kita menerimanya dengan iman. dengan iman. Tetapi, kemudian, setelah kita diselamatkan, setelah saudara dan saya kita menerima keselamatan Yesus Kristus yang kita terima dengan iman, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita tidak perlu lagi apa? Tidak perlu lagi hukum? Rasul Paulus katakan, oh bukan begitu. Tidak. Kita tetap memerlukan hukum. Karena apa? Karena hukum itu bagaikan Rasul Paulus katakan, cermin. yang menunjukkan, eh, Anda telah salah. Kenapa? Oh ini hukum katakan, Anda jangan berbuat seperti ini. Kenapa? Karena hukum ini adalah pernyataan kendak Tuhan. Pernyataan kendak Tuhan. Karakter Tuhan dan karakter yang dapat kita kembangkan. Nah, kalau kita ingin mengembangkan karakter yang sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita harus mengakui Tuhan sebagai kalit pencipta kita. Kita harus mengakui Tuhan sebagai Allah yang memerdekakan kita dari apa? Memerdekakan kita dari apa? Dari dosa. Seperti orang Israel dimerdekakan dari perhambaan di Mesir. Dan pada saat kita melihat hal tersebut, pada saat kita masuk ke dalam hari sabat yang suci, kita menguduskannya. Maka, maka kita itu dapat menghormati, melihat, menghormati Allah pencipta kita. Itu poin pertama. Jadi kita harus melihat sabat itu adalah harus menjadi satu bahagian dari kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan hanya itu menjadi bahagian kehidupan orang-orang yang diselamatkan. Kitab YSKL banyak berbicara bahwa sabat adalah juga merupakan tanda. It is a sign. Tanda antara Allah yang telah menguduskan umatnya yang dia kuduskan. Hari sabat. Kenapa? Karena ini adalah tes, tes apa ya? Salah satu tes apa? Tes penurutan. Tes penurutan. Apakah kita betul-betul terus bersama-sama dengan Tuhan atau kita tidak mengikuti Tuhan? Dan pada saat Anda katakan saya menerima Yesus tapi saya tidak menuruti hari sabat. Itu satu hal yang apa ya? Itu adalah carnally minded. Pemikiran duniawi seperti pelajaran kita. Kita sementara sedang menolak hukum. Dan pada saat kita menolak hukum maka kita sedang menolak apa? Allah yang telah menyelamatkan kita dengan kasih karunianya. Kita tidak diselamatkan oleh penurutan hukum. Tetapi tanpa penurutan hukum setelah kita diselamatkan. Tanpa penurutan hukum setelah kita diselamatkan. Maka kita bukanlah menjadi pengikut-pengikut Allah yang sejati. Kita tidak menuruti kendak Allah. Dan apa akibatnya? Pada saat kedatangan Yesus kita sudah sering membaca itu dari kitab Matius. Orang-orang ini katakan saya sudah bernubuat saya sudah buat ini dalam nama amu Tuhan dan lain sebagainya. Tapi Yesus katakan aku tidak mengenal engkau keluarlah nyahlah kalian pembuat apa? Pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian menolak untuk mengikuti kendak-kendaku. Kalian menolak untuk mengikuti hukum-hukumku termasuk di dalamnya hukum hari sabat. Terima kasih saudara Didi. Mudah-mudahan dapat menjadi apa ya dapat menjadi sedikit membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik. Ada lagi saudara lainnya? Ada lagi kira-kira? jika tidak ada tentunya kita ada lagi Dek? Mungkin tidak ada? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Jika tidak ada mari kita masuk ke bagian yang kedua yaitu acara ibadah dalam doa ya dengan kita kita berdoa membawakan permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan. Baik ada lagi saudara lainnya yang dapat menyampaikan hal-hal yang dapat kita doakan atau kesaksian. ya ada kira-kira? Jika tidak ada yang dari live stream silahkan Dek. Dari keluarga lelaki senior pendeta katanya tolong doakan keluarga Dacosta yang kehilangan anaknya Reginal Dacosta yang meninggal hari ini. Itu kakak dari pendeta muda Ricky Dacosta. Oh kalau tidak salah kita beberapa tahun lalu kita sering mendoakan saudara Reginal Dacosta ya. Kalau tidak salah Dek. Iya. Ya, ya, ya Reginal Dacosta yang oh oke. Iya, ya. Turut berduka cita saya percaya pendeta Ricky Dacosta ya. Dan juga Bapak Dacosta yang seringkali juga hadir dalam acara ibadah kita kami dari Jemaat Fisdag. Turut berduka tapi kami percaya berdoa dan berharap kiranya penghiburan surga dapat menjadi bahagian keluarga Dacosta yang saat ini dalam keadaan duka. Baik, ada lagi yang lainnya, De? Lalu ada permintaan doa dari keluarga Lam Kando Wangko katanya tetap doakan suaminya yang masih sakit pendeta. dan ada silent request dari keluarga Laki Senior dan juga dari keluarga Evangelo dan juga dari Ibu Naslin belum bahas silent request silent request ya baik jika tidak ada jika tidak ada lagi yang dapat disampaikan mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang dukasih dalam takta kerjaan surga terima kasih Tuhan pada malam hari ini waktu Amerika di New Jersey pagi hari waktu Indonesia kami datang kepadamu mengucapkan syukur kesempatan yang indah kembali dapat kami peroleh Tuhan untuk mempelajari firmanmu untuk melihat kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bukan hanya kepada bangsa Israel pada saat mereka keluar dari perhambaan di Mesir tapi juga bagi kami dari perhambaan dosa dan pada saat kami memasuki hari sabat pada saat kami mengakui memiliki satu hubungan dengan engkau sebagai khalik pencipta kami maka kami dapat diingatkan kembali pada hari inilah pada saat kami bersekutu dengan engkau di hari sabat tersebut maka kami dapat merayakan kebebasan dari dosa tersebut biarlah kami dapat menjadikan hari sabat Tuhan menjadikan hari sabat sebagai hari yang kami sudah khususkan dari dalam pikiran kami kami telah mengkhususkan memberikan nilai tinggi terhadap hari tersebut bukan karena kami ingin itu dapat menjadi satu nilai tapi karena engkau sendiri telah memberikan nilai yang tinggi kepada hari yang engkau telah berhenti engkau telah kuduskan atau pisahkan dari yang lainnya dan engkau telah berkati di hari tersebut oleh sebab itulah Tuhan kami ingin juga memberikan nilai yang tinggi kepada hari yang telah engkau sendiri tinggikan tersebut biarlah kami dapat terus masuk ke dalam hari perhentianmu Tuhan bagi tanda umat-umatmu yang telah engkau selamatkan dengan kasih karunia pada saat ini Tuhan kami juga datang dengan hati yang berat oleh sebab kedukaan demi kedukaan yang telah kami dengar pada saat ini kami masih terus ingin berdoa bagi Anthony Destefano yang dalam keadaan duka yang harus menguburkan ayah yang dia kasih pada hari Rabu yang akan datang ini biarlah Tuhan engkau selalu memberikan kekuatan kepada Anthony penghiburan surga dapat menjadi bagian Anthony dan juga Weni yang juga kehilangan orang tua mereka Anthony dan Weni telah kehilangan ayah mereka Bapak Destefano kami berdoa kiranya penghiburan surga dapat menjadi bagian Anthony dan Weni di masa sulit ini kami juga berdoa seperti permohonan Om Yan dan Tante Sin untuk keluarga Dacosta oleh sebab beristirahatnya anak kakak yang mereka kasih saudara Reginald Dacosta kami telah mendoakan beliau Tuhan kami telah bermohon bika ada kesembuhan yang dapat terjadi dalam kehidupannya tapi kami percaya kekuatan surga tentunya akan dapat menjadi bagian keluarga Dacosta penghiburan dan satu keyakinan bahwa ini bukanlah saat terakhir mereka akan bertemu tetapi pada saat engkau datang ketemuan yang indah dapat kembali terjalin bagi mereka terima kasih terima kasih Tuhan karena kami bersyukur atas atas pernyataan firman Tuhan yang memberikan penghiburan tersebut kami terus berdoa bagi keluarga keluarga yang ingin mendoakan keluarga mereka anggota keluarga mereka kami bersama-sama terus ingin mendoakan orang tua daripada saudari Ine Sahel Bapak Martin Sahel juga masih dalam keadaan sakit pada saat ini jamahlah dia jamahlah berikanlah kekuatan kepadanya kepada ibu beti kampungan juga kami terus berdoa bagi kesehatan beliau Tuhan biarlah kekuatan pengharapan kesehatan jika Tuhan berkendak kemurahanmu ada tentu saja itu dapat menjadi satu hal yang akan memberikan kesuka cita bagi seluruh keluarga daripada ibu beti kampungan demikian juga kami ingin berdoa bagi Lenda Maramis yang masih dalam keadaan sakit saat ini kami berdoa kiranya Tuhan dapat memberikan kesembuhan kepada Lenda sehingga dia dapat menjadi juga saluran berkat surga untuk merawat suaminya Ronald walehan juga dalam keadaan sakit kami berdoa kiranya hal ini dapat menjadi bagian memberikan suka cita bukan hanya bagi Lenda bagi Ronald bagi Ibu Ije tapi bagi kami semua karena Tuhan yang mendengarkan doa kami dan dengan kemurahanmu memberikan kesehatan kekuatan kepada mereka bersama-sama dengan Ibu Marta Lam kami ingin berterus berdoa bagi Bapak Asang kami berdoa kiranya zaman bukan hanya memberikan kesembuhan secara jasmani tapi tentu saja lebih daripada itu kami rindu agar Bapak Asang juga memiliki kekuatan rohani yang lebih dari waktu ke waktu dan dengan demikian dapat dipersatukan dalam satu kepercayaan satu keyakinan dengan Ibu Marta dan seluruh keluarga pada saat ini kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya kami terus ingin berdoa bagi Ibu Ellen Timisela kami ingin terus berdoa bagi pemulihan Ibu Mika Risa Kota seperti yang Tuhan sudah berikan kepada Ibu Milda Peres kami terus berdoa kiranya kesembuhan surga terus menyertai atau penyertaan surga terus menjadi bagian Tante Yeni Ibu Pendeta Parundu dan saudari-saudari kami juga yang lainnya kami juga terus-terus berdoa bagi Carol Roring yang dibawakan oleh Ibu Debbie pada malam yang lalu kami berdoa juga kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian saudara-saudari Carol Roring kami juga terus berdoa Tuhan kami ingin mendoakan juga saudara-saudara kami dalam keadaan sakit kami terus berdoa bagi Bapak Johnny Kawan kami terus berdoa bagi Bapak Alden bagi Bapak Johan Tambun dan saudara-saudari kami lainnya Tuhan kiranya kekuatan demi kekuatan dari surga dapat menjadi bagian mereka dan secara khusus hambamu ingin berdoa bagi orang-orang tua kami hambamu ingin berdoa bagi papi dan mami khususnya papi dengan kondisi ginjalnya kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan yang terus dan pasti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan papi Tuhan akan terus memberikan penyertaan dan kekuatan rohani yang dia miliki akan menjadi juga bagian kekuatan fisiknya pada saat ini bagi Om Pendeta Ren Kesaulia Tuhan juga kami berdoa bagi beliau setelah mengalami operasi di beberapa waktu yang lalu kiranya kesembuhan yang lebih sempurna dapat menjadi bagian mereka kami juga terus berdoa Tuhan bagi permohonan-permohonan pribadi umat-umat Tuhan kami ingin bersama-sama dengan saudari Lumbasi Naslin Lumbasi kami berdoa Tuhan mengetahui kerinduan-kerinduan hatinya Tuhan mengetahui pergumulannya Tuhan mengetahui permohonan-permohonan doanya bagi Bapak Gopok yang lalu kami juga selalu doakan kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan mendengarkan segala permohonan kerinduan hatinya bagi Evi dan Angel Marero bagi Om Yan dan Tante Sin dan saudara-saudari kami lainnya baik yang ada dimana saja yang ada dimana saja yang ada khususnya di California yang ada di Colorado yang ada di New Jersey di Indonesia dan dimana saja Tuhan kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka dan pada saat ini juga Tuhan hambamu ingin berdoa bagi dua anak muda di Jemaat Fisdat hambamu ingin berdoa bagi Mel Melinda Walanda di masa mudanya kiranya Tuhan akan terus menuntun kehidupan Mel biarlah dia dapat melihat bahwa berjalan bersama-sama dengan Tuhan adalah kedamaian yang sejati kebahagiaan sejati yang selalu akan menyertai Mel biarlah Tuhan terus memberikan kepadanya juga penghiburan dari surga atas duka yang masih dialami oleh sebab kehilangan ayah yang dia kasihi biarlah penyertaan dan penghiburan dari surga akan selalu menjadi bagian Mel dan hambamu ingin berdoa secara khusus bagi masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi Mel biarlah Mel melihat segala sesuatu rancangan-rancangan surga yang pasti dapat terjadi di dalam kehidupannya hambamu juga ingin berdoa Tuhan bagi Julia asa Tuhan di masa mudanya dalam pendidikan pekerjaan kiranya Tuhan akan selalu menuntun Julia dia akan selalu dekat dan lebih dekat dengan Tuhan biarlah dalam pelayanan-pelayanan yang Julia lakukan mengajar juga anak-anak kami bersama-sama dengan May Tirok kami berdoa kiranya Tuhan terus menuntun menuntun Julia sehingga dia dapat selalu menjadi alat surga untuk dalam pelayanan dan juga masa depan bagi Julia rancangan-rancangan surga yang dapat terjadi kepada Julia biarlah itu terjadi Tuhan dan segala sesuatu kami dapat puji muliakan membesarkan namamu Tuhan terima kasih terima kasih ada begitu banyak lagi doa-doa kami Tuhan tapi biarlah engkau mendengarkanlah dan biarlah semua umat-umat Tuhan yang sudah menuliskan menuliskan permohonan doa mereka yang pasti akan didoakan oleh tim doa Fisda biarlah mereka juga saat ini juga Tuhan memiliki bisikan roh kudus yang menyatakan bahwa surga mendengarkan permohonan mereka surga mendengarkan apa yang mereka sudah tuliskan apa yang mereka sudah ingin ungkapkan dari dalam hati mereka dan dengan demikian kami terus dapat bergantung kepada engkau Tuhan sumber kekuatan yang sejati di dalam kehidupan kami terima kasih terima kasih Tuhan engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami terima kasih Tuhan kami serahkan permohonan dan doa-doa kami ini hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menembus kami amin sekali lagi selesai dari sekalian terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semua yang sudah hadir bersama-sama dengan kami yang sudah bersama-sama melalui Zoom dan juga melalui live stream sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama Tuhan memberkati stay safe stay healthy Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati